Ada tiga kalimat yang saya mau pakai untuk mengawali video ini. Yang pertama, salus animarum suprema lex. Keselamatan jiwa-jiwa adalah hukum tertinggi. Maka kalau ada peraturan atau hukum yang ternyata tidak pro kehidupan, tidak pro bonung komune, kesejahteraan bersama, peraturan itu harus dihilangkan. Atau kalau ada peraturan yang harus tetap dipertahankan demi salus animarum, demi keselamatan jiwa atau dalam istilah yang lebih umum bonung komune, kesejahteraan masyarakat, hukum itu harus tetap dipertahankan meskipun banyak suara yang tidak setuju. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau saya menyorok dari opini saya, karena beberapa poin yang dipersoalkan dalam RUU KHB itu menyangkut nilai-nilai moral, dan poin yang kedua yang saya katakan adalah, kita tidak punya instansi, institusi, satu lembaga yang memiliki kredibilitas membuat standar moral kita. Sehingga sangat diragukan apa yang sudah dibicarakan. Kita tidak punya standar moral yang terang tentang bagaimana hidup bersama, tentang apa itu arti baik, apakah caranya baik, apakah tujuannya baik, apakah yang disebabkannya akan baik, hal-hal semacam ini. Kita tidak mempunyai kriteri yang terang. Dan yang ketiga, harus saya katakan, saya tidak begitu yakin pemerintah memiliki studi yang sangat luas, dan apakah mereka juga belajar dari kitab ini, yang saya sangat yakin secara nasional mereka orang tidak tahu. Kitab Hukum Kanonik. Kodex Yuridis Kanonici. Ini kita hukum kanonik dalam gereja katolik yang membahas beberapa poin dari RUU yang bermasalah itu. Katakanlah misalnya tentang aborsi, tentang hubungan di luar nikah, tentang pernikahan, dan yang lain, yang menyangkut hukum moral. Maka, saya merasa menarik untuk membicarakan ini, karena beberapa poin sangat mendasar juga dalam hubungan dengan kitab hukum kanonik yang biasa dipakai dalam gereja katolik. Mari kita coba lihat beberapa poin, beberapa pasal yang dipersoalkan. Ya, ini termasuk dalam pasal-pasal lain yang tidak juga terkait dengan kitab ini. Soal pasal penghinaan presiden. Dalam pelajaran moral, selalu dikatakan apa itu dasar pendilaian untuk mengatakan sesuatu itu baik. Apakah pasal penghinaan presiden ini baik? Nah, kita lihat apakah tujuannya baik. Jelas itu tujuannya baik untuk melindungi presiden. Dari setiap macam bullying atau serangan-serangan psikologis atau yang lain, yang justru bersifat menghancurkan, tidak pro kebaikan dari hidup bersama. Lalu dikatakan ini justru mengebiri kebebasan bersuara. Nah, lihat point of view kita. Ini disangka mencederai demokrasi. Nah, kita lihat keadaannya. Apakah pasal penghinaan presiden ini dimaksudkan untuk membatasi demokrasi? Atau untuk semakin memanusiakan diri kita, supaya kita semakin kritis dan bernilai dalam bertutur kata atau membuat tulisan, atau membuat artikel-artikel yang lain. Maka menarik dalam perdebatan yang sering diperbincangkan di media sosial belakangan ini, orang-orang secara impulsif, secara tanpa dikelola secara mendalam dalam daya nalarnya, ingin menyorakan penolakan atau persetujuan tanpa mendalami. Pertama, pasal-pasal itu satu demi satu. Dan yang kedua, dasar-dasar pertimbangan yang dipakai untuk menilai. Apakah layak atau tidak pasal yang bersangkutan. Lalu yang kedua, ini yang menarik soal pasal aborsi. Apakah selama ini sudah terang ada pasal yang berbicara tentang aborsi? Lalu, aborsi, abortus, penghancuran, abort to abort, untuk menghanturkan, menghilangkan, meniadakan kehidupan terhadap janin yang ada di dalam rahim. Pertanyaannya, sejak kapan sesuatu itu menjadi kehidupan? Sejak pertemuan sel sperma dan sel telur? Sejak kapan aborsi bisa dipakai? Apakah ketika harus sudah berumur tiga bulan atau tidak? Dalam hal ini, masih diperlukan satu pendalaman yang lebih serius. Dalam gereja katolik, ketika sel telur dan sel sperma bersatu, di dalam rahim perempuan, kehidupan dimulai, dan setiap usaha untuk meniadakan kehidupan itu masuk dalam tindakan aborsi. Itu yang harus terang juga. Dan apakah itu terang untuk orang-orang yang mengamati pasal ini? Lalu, kita tahu ada perbuatan baik, tetapi baik itu apakah situasinya baik, apakah keadaannya baik, tujuannya baik, dan apa akibat dan cara untuk melakukan tindakan itu? Hal-hal ini akan terus diurang untuk menilai baik tidaknya satu nilai, satu pasal, satu niat. Pasal aborsi katanya justru menjadi masalah bagi orang yang menjadi korban pemerkosaan. Karena dia tidak menginginkan hubungan ini terjadi, dan karena satu dan lain hal ternyata menghasilkan janin dan menjadi bagian dari dirinya. Menjadi kehidupan baru menghasilkan bayi. Pertanyaannya, apakah memang dengan terjadinya seperti itu, aborsi dengan sendirinya bisa dilegalkan? Kalau orang-orang kesal dengan pasal ini karena tidak ingin, pasal ini menjadi ancaman bagi korban pemerkosaan. Apakah aborsi menjadi satu-satunya cara yang bisa dilegalkan kepada perempuan yang mengandung karena korban pemerkosaan? Aborsi adalah tindakan malum insik. Jahat dalam dirinya karena kita sudah men-abort, menyadakan kehidupan baru. Maka, kalau ada pun korban pemerkosaan atau tindakan tidak senono terhadap perempuan yang akhirnya menghasilkan janin, aborsi bukan satu-satunya cara untuk menyelamatkan. Bisa saja dengan tetap menjaga anak ini tetap lahir dengan perlindungan perundang-undangan yang tetap ada dan kemudian setelah proses kelahiran, bayi ini bisa dibina, dirawat, dididik, dibesarkan meskipun tidak dengan ikatan yang kuat dengan si perempuan itu. Menghilangkan kehidupan dengan aborsi sebagai jalan ke luar itu lost-lost solution, bukan lagi win-win solution. Nah, ini pasal pidana untuk persetubuhan di luar nikah. Ini yang benar. Saya coba mendalami pasal ini, bahwa kalau ada perhubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang didahului oleh perjanjian dan kalau perjanjian ini tidak ditaati akan ada hukuman bagi mereka. Nah, pertanyaannya kalau ternyata ada hubungan seksual sebelum perkawinan dan ada janji untuk perkawinan dan pada akhirnya janji ini dipenuhi berarti kita sudah menyetujui adanya hubungan seksual di luar nikah. Karena si A dan si B, pria dan wanita berjanji akan menikah tahun depan. Sepakat bahkan di atas kertas bermaterai. Lalu hari ini mereka berhubungan badan dengan perjanjian bahwa tahun depan mereka akan menikah. Atau katakanlah setengah tahun yang akan datang atau bulan yang akan datang. Dan ternyata si pria memenuhi janjinya. Dan kalau benar demikian, maka tidak ada hukuman bagi mereka karena perjanjian dipenuhi dan ada hubungan seksual di luar nikah. Dan hukum tidak berlaku lagi. Apakah saya yang salah mengerti atau memang hukum itu sebagai sebuah rancangan belum sungguh sempurna. Nah, soal kecerobohan memelihara hewan bahwa kalau keluar hewan ternak kita menginjak ladang orang tidak kena denda. Itu persoalan lain. Dan apakah itu bagian dari kehendak bebas kita? Kejahatan selalu mengandalkan ada kehendak bebas. Kalaupun tidak selalu sekurang-kurangnya kelelayan. Dan kelelayan ini apakah dengan sendirinya bisa kita hukum tanpa melihat kasus per kasus? Nah, ini juga kiranya masih perlu ditajamkan. Dan sangat situasional. Lain daerah, lain hukum. Ada beberapa nilai yang kiranya cukup dengan hukum adat tanpa hukum sipil seperti ini. Nah, lalu yang menarik harus dikatakan juga soal denda untuk gelandangan. Ini pemikiran sangat praktis logis spontannya. Dia sudah gelandangan. Dia tidak punya tempat. Karena mungkin dia tidak punya uang. Lalu kita denda. Apakah ini sesuatu yang mungkin saya yang kurang mengerti? Tetapi ada kemungkinan lain katanya. Kalau ternyata ada orang terpaksa menggelandang karena tidak punya transportasi lagi di jalan. Karena atau karena satu dan lain hal tidak bisa menghubungi transportasi online. Dan akhirnya dia kena denda. Karena itu itu satu kegagalan juga dalam mengatur kehidupan bersama. So, oke. Mungkin akan ada menonton video ini sedikit. Apa yang mau saya sampaikan? Pendekatan pada hal-hal yang bersifat publik seperti ini kiranya kita buat secara kritis. Ya, ada akhirnya orang memutuskan menggunakan tenaga dan kuantitas dengan turun ke jalanan membuat demo. Tetapi kita pun harus tetap menyadari hukum dibuat pro bono komune bagi kebaikan. Komunitas. Kalau dalam bahasa yang lebih teologis salus animaru. Maka kita harus sadari pemerintah juga membuat ini tetapi pemerintah kita yang ternyata tidak lagi kredibel karena pekerjaannya yang dianggap tidak selalu berhasil harus tetap dibantu. Pemerintah harus tetap dibantu dikontrol dan diberi sumbangan pemikiran. Bahwa mereka telah bekerja ya tetapi tidak ada pekerjaan yang sudah tuntas. pekerjaan itu harus tetap dikembangkan lagi. Mengapa saya sangat tertarik untuk ikut berbicara itu? Karena beberapa hal sudah diatur di sini termasuk kemarin ada RUU tentang batas usia untuk perkawinan di sini sudah ditetapkan. Pemerintah akhirnya menetapkan bahwa batas usia minimal adalah 19 tahun. Yang menarik kalau versi hukum ini sudah ditetapkan secara internasional tetapi diberi kemungkinan kepada setiap wilayah regional memberikan batas usia yang lebih tinggi dari standar yang sudah dibuat. Kalau seorang perempuan menikah kalau hukum nasional ini 19 tahun kalau kita terapkan di provinsi bisa dibuat hukum ini lain silahkan kalau tidak 19 tahun tetapi harus diatas dari itu. Maka ada peraturan daerah yang dibuat di pemerintahan yang kualitasnya lebih tinggi dari yang tingkat nasional. Maka hal-hal semacam ini bisa dipelajari dari kitab hukum kanonik terkhusus sebenarnya terkait hal-hal yang bersifat moral termasuk aborsi tadi. Tetapi memang harus pantas disayangkan kita tidak punya lembaga yang membuat standar moral yang tepat. Dan sekali waktu gereja katolik menawarkan standar moral yang tinggi ia ditinggalkan. Terlalu salah. Tetapi ya kita mencoba mengkritisi kita hanya mencoba membuat hidup kita lebih bermoral meningkatkan moralitas kita dengan tetap membuat hukum yang terbaik. Tidak ada yang sempurna. Kita harus memperbaiki unit per unit piecemeal social engineering. Bagian demi bagian dari unsur kemasyarakatan kita itu diperbaiki. Satu demi satu hukum itu diperbaiki untuk bonum komunitas. Hanya satu selentingan pemikiran karena saya merasa sayang sekali kita menghabiskan energi ikut marah tanpa tahu duduk persoalan dan tanpa memiliki dasar pertimbangan untuk menentukan apakah memang benar ini pasal yang kontroversial sesuatu yang bisa membahayakan atau memang sungguh perlu dibuat untuk kebaikan hidup bersama. pagi benda. selamat menikmati